Sementara itu pemirsa PT. Astridon Nusantara Infrastruktur TBK atau BIPI pada kuartal 3 2020 merauh pendapatan 51,13 juta dolar Amerika. Ini meningkat 6,36 persen secara tahudan. Pinerja keuangan PT. Astridon Nusantara Infrastruktur TBK atau BIPI tergolong mengembirakan sepanjang Januari hingga September 2020. Mengutip laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI pendapatan BIPI tercatat sebesar 51,13 juta dolar per kuartal 3 2020. Jumlah ini meningkat 6,36 persen secara tahunan dibandingkan realisasi pendapatan kuartal 3 2019 sebesar 48,07 juta dolar. Ada pun kontributor utama pendapatan BIPI per kuartal 3 2020 berasal dari jasa sewa pelabuhan sebesar 37,33 juta dolar. Kemudian disusul oleh sewa crusher sebesar 13,77 juta dolar dan jasa konsultasi sebesar 18,000 dolar. Ada pun total aset BIPI hingga kuartal 3 2020 tercatat sebesar 1,29 miliar dolar. Atau naik 3,2 persen dibandingkan total aset perusahaan di akhir 2019 sebesar 1,25 miliar dolar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.